Intro DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY sukses menggelar musyawarah wilayah. Penyelatan untuk memilih kepengurusan baru dan evaluasi organisasi tersebut dilaksanakan pada Minggu 26 September 2021 di Prime Hotel Plaza Yogyakarta. Musyawarah Wilayah atau Muswil 7 LDI-DIY secara aklamasi memilih Atus Syah Budin sebagai ketua DPW menggantikan Wahyudi yang telah memimpin LDI di provinsi tersebut selama dua periode. Wahyudi enggan melanjutkan kepemimpinannya agar terjadi kaderisasi mengingat semakin dinamisnya kondisi daerah istimewa Yogyakarta. Menurutnya, lingkungan strategis yang dinamis membutuhkan generasi muda yang cekatan dan memiliki adaptasi yang tinggi. Atus Syah Budi berjanji akan melanjutkan kerja Wahyudi yang menurutnya mampu membawa LDI di Yogyakarta diakui keberadaan dan kontribusinya. Saya banyak mendapatkan pelajaran dari beliau, banyak hasil yang dicapai dan ini tentunya sebagai generasi muda kita harus menghargai, kita harus menghormati kepada sesepuh-sesepuh di organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan para generasi muda jangan khawatir melanjutkan kesuksesan pendahurunya, apalagi menurutnya kepemimpinan dalam LDI tidak mengandalkan kerja individu, namun kolektif kolegial. Artinya semua bekerja sama sesuai bidangnya dan adalah berkorban untuk meraih tujuan organisasi. Secara sekalian, karena apa yang sudah dilakukan, adanya Pak Atus karena adanya Pak Wahyudi, adanya Pak Wahyudi karena ada kepemimpinan sebelumnya. Oleh karena itu, keberhasilan seluruh ini tidak lepas dari kepengurusan yang sudah dibangun sebelumnya. Maka tetap, pengurus yang lama harus dijadikan panitkan sebagai penasihat untuk diajak berdiskusi bagaimana ke depan untuk diajak lebih baik. Dewan pimpinan itu menunjukkan kolektif kolegial, Mas Atus tidak perlu kuatir karena Mas Atus tidak bekerja sendiri, tapi bekerja di luar biasa. Maka kuatiran itu tidak perlu. Bahkan antar jenjang kita ada komunikasi yang harus kita bangun dengan KF. Muswil 7 LDI disambut berbagai pihak dengan baik. Acara tersebut dibuka Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubwono X yang diwakili Kepala Biru Bina Mental Spiritual Jarod Margiantoro. Para narasumber yang terdiri dari anggota DPR RI, TNI Polri, Kesbangpol Kemendagri, mengakui LDI adalah organisasi yang profesional. LDI telah berkontribusi nyata di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, LDI di wilayah tersebut turut berperan aktif menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga kebijakan pemerintah berjalan dengan baik dan sukses. selamat menikmati. selamat menikmati.